Pagi yang cerah, terpecahkan suara ralungan kenalpot motor-motor bersese besar terparkir di salah satu mall besar di kota Jakarta. Adalah Ducati Owner Klub Indonesia atau Doci memiliki acara di pagi itu sebagai inaugurasi terpilihnya presiden dan pengurus klub periode 2020-2022. Ratusan motor Ducati hadir seperti Ducati Monster, Ducati Panigil, Scambler, Multistrada, dan Diavel. Acara puncak inaugurasi ulang tahun Doci ke-19 sekaligus pengukuhan pengurus Doci periode 2020-2022 diawali dengan City Touring atau Rolling Thunder, istilah bagi anak-anak motor. Dimulai dari Senayan City dengan melewati jalan protokol di Jakarta seperti Jalan Asia-Afrika, Sudirman, Tamrin, dan berakhir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ratusan rider Ducati melakukan konvoy dengan tertib. Setelah saya terpilih dan kawan-kawan pengurus, kita cukup lumayan antusias dari teman-teman. Jadi dengan bertambahnya members cukup drastis, kita 250 lebih members ya, yang terregistrasi, kita berbayar semua. Jadi kita dengan antusiasnya para members, kita mempunyai visi tetap yaitu mengembangkan klub. Kita yang namanya anak motor, kita selalu mengadakan kegiatan touring, itu yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman, tapi tetap juga mentahati raturan lalu lintas. Misi-misi kita juga membantu pemerintah ya, kalau kita touring kan membantu pariwisata di daerah ya, karena kita Indonesia cukup luas dan obyek-obyek wisata di daerah cukup bagus. Jadi kita di Sumatera, dari ujung selatan sampai ujung barat Sumatera, Sulawesi juga kita dari ujung selatan ke utara, dari Tenggara ke utara, kita juga pernah di situ. Kalimantan juga kita pernah, NTT, Bali apalagi, salah satunya seperti itu, membangkitkan pariwisata juga. Bagi sebagian orang, mengendari motor besar memiliki sensasi tersendiri. Begitu juga selebriti Ari Wibowo yang jatuh cinta dengan motor besar khususnya Ducati. Sensasinya sudah pasti luar biasa, Ducati itu terkenal, torsinya sangat besar, agak-agak liar juga bawanya ya, karakter mesinnya. Tapi pada dasarnya kalau saya memang, mungkin karena saya seniman, saya suka keindahan gitu. Dan lekukannya Ducati bagi saya itu seksi banget gitu, dan saya suka banget. Acara inaugurasi dan ulang tahun Ducati Owner Club Indonesia juga mendapat dukungan penuh dari Ducati Indonesia di bawah PT Cakra Motorsport sebagai pemegang merek motor Ducati di Indonesia. Nah, dengan adanya pengurusan baru DOC ini, kita men-support segala aktivitas yang ada sebagai pengendara Ducati dengan men-support juga program pemerintah yang berhubungan dengan turism, di mana kita suka melakukan touring ke pariwisata, tempat-tempat yang baru dibuka oleh pemerintah. Ducati Indonesia juga bersiap meluncurkan model baru motor Ducati di Indonesia pada awal bulan September 2020. Ducati Indonesia itu di bawah PT Cakra Motorsport, harapan kita adalah sebagai APM di Indonesia, kita mau hubungan antara APM dengan komunitas Ducati yang ada di Jakarta, yaitu DOC dan juga DSO, itu tetap baik. Kita akan selalu support kegiatan-kegiatan komunitas Ducati di Indonesia, supaya semua Ducati riders ataupun orang yang ingin mengendarai motor Ducati, itu sudah punya komunitasnya, jadi tidak merasa sendirian di jalanan, karena sudah ada teman-teman. Ducati owner club Indonesia juga berkomitmen mendukung semua program pemerintah seperti pariwisata, dan mengkampanyikan safety riders. Terima kasih telah menonton!